Intro Ya jadi memang proses pembangunan tol semasa lihat itu sekitar 20-30 tahun kecuali termasuk Sumater termasuk Sumater cepat dan satu lagi yang lumayan cepat lalu kita lihat adalah Badi Bapak Samaringa kenapa cepat Badi Bapak Samaringa saya ingat banget Pak saya memang mengompori pendanya jadi 2007 saya datang mereka mompon saya bilang Bapak ingin jalan setiakan kuat mereka pergi dengan kuat buat ini Bapak Putang tahun 2027-281 kemudian mereka berbebasan tanah 1,5 milion mereka habis yang 500 mereka pakai untuk bangun segi jadi tol di Bapak Sam itu campuran Pak yang bangun itu pemerintah pusat pemerintah daerah dan investor nah tadi kalau mau Geta Cili mau dipercepat kebetulan Geta Cili ini selesai saja Mas Geta Cili memang kemarin itu adalah usulan badan usaha pemerangannya sehingga pemerintah tidak masuk sehingga itu semuanya merasa bahwa itu punya badan usaha baik tanah maupun konstruksi jadi ini Geta Cili memang cukup panjang dari Geta Bagai tadi bertambah yang sebelah Pak Budi dulu adanya dalam Bandung sampai Tasik kemudian terpanjang sampai Cilacau dan sebenarnya dulu juga tidak di garungnya ini tidak ke bawah ke atas kemudian juga nanti akan kita hubungan kepentingan Tasik Pak Raya kemudian juga nanti ke atas ke Jerebon dan juga nanti ada kejadian Jawa tapi ini berbicara sampai tahun 2040 ya Pak kita akan fokus di Kedepagian Jawa ya jadi memang di 2040 kita nanti akan punya 17.864 km dan kebanyakan memang ada di Jawa saya dikasih waktu yang sedikit batut aja dan nanti diskusi aja jadi Geta Cili Pak coba next nah ini di bagian Jawa Jawa jadi memang tadinya jadalah proyek takat sebagian usaha dan sekarang sudah kita masukkan di dalam pacaan sudah kita hapus sebagai beberapa pinta dan kemarin sudah dilelah kemudian kalau investor yang tidak mampu melanjutkan sehingga tidak diputus sudah kita pukus selesai akan kita pulang-pulang ini kalau kita lihat IC-nya tadi di Banjar sudah ada Pak ya sudah kita komponasi di Banjar di Kucang tadinya Pak ini tidak ke pengajaran tadinya dari Banjar lewat atas lewat majinan baru masuk ke Cilancang kebetulan saya ini orang orang Selatan juga Pak jadi saya tarik ke Selatan kalau di peta ada tulisan kubang rangkung itu dari dekat saya Pak karena saya tarik ke Selatan saya bilang ke Pak yang itu adalah dirijen serat maaf Pak dirijennya punya jumlah orang Selatan jadi saya bicara Pak Rampung kita mau batik urus kita tarikkan ke pengadaran dari pengadaran ke sana selain dalam masalah itu kita biar berkembang Pak wilayah ini jadi memang saya kadang-kadang kalau pulang lewat Nusa Wuru Pak saya turun disitu selamat menikmati